Dan dia nggak sadar kalau itu terjadi karena semua tingkah pola yang dia lakukan selama ini yang membuat itu terjadi. Ini bukan rumah yang tertutup, orang nggak bisa masuk, atau kayak mungkin rumahnya pejabat. Dan ini semua sebenarnya masuk akal karena Pak Dodi sendiri itu nggak sanggup bayar 10 juta untuk anaknya Aisyah. Yang ini adalah darah dagingnya sendiri juga. Halo Science Seekers, kembali berjumpa. Bersama saya Denny Daru, tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menyuarakan pemboikotan keluarga Pak Haji Faisal. Eh yang didapat malah si Deddy ini diboykot balik oleh netizen se-Indonesia. Nah sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Deddy ini saat dia dan pengacaranya melakukan hal ini? Kalau mungkin boleh dibilang, cari masalah ke Pak Haji Faisal itu sama kayak cari masalah dengan sebagian besar netizen di Indonesia. Karena tiba-tiba, dan ini nggak ada hujan, nggak ada angin, muncul sebuah gagasan untuk memboikot keluarga Pak Haji Faisal. Dari acara-acara TV dan juga podcast dan semuanya seperti itu. Ini kan nggak mungkin gitu loh, emang mereka siapa bisa mengatur untuk semua orang stop mengundang keluarga Pak Faisal ini tadi? Dan bukannya malah akhirnya disetujui, yang ada itu Deddy ini akhirnya diboykot melalui sebuah petisi yang dibuat oleh para netizen. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya sih, sebuah kondisi di mana Deddy ini sepertinya lupa kalau dia ini sudah jadi public enemy. Dan dia nggak sadar kalau itu terjadi, karena semua tingkah pola yang dia lakukan selama ini yang membuat itu terjadi. Sehingga kita semua nggak tahu deh, apa yang akan membuat beliau ini sadar untuk stop melakukan hal seperti ini. Padahal kalau kita lihat, beliau ini katanya sudah lelah di hujan, dan sudah nggak kuat lagi dikasih omongan macam-macam. Digoreng. Eh tapi ngaku lelah, tapi nggak berhenti. Atau yang kedua seperti yang saya sudah katakan, jangan-jangan beliau itu memang sudah tahu bahwa tujuannya itu adalah biar diboykot. Tapi kalau pun diboykot, kan nggak mungkin diboykot, malah akan lebih eksis lagi kan. Sehingga kalau menurut saya, ya ini adalah sebuah upaya Deddy untuk membuat konten. Dan berhasil. Semua orang membicarakan, saya pun bikin konten tentang konten ini tadi. Awal mula gagasan ini muncul adalah karena kekesalan Deddy. Karena tidak bisa menemui Gala, karena harus minta izin kalau mau ketemu Gala di momen lebaran kemarin. Itu katanya, Deddy ini mengeluhkan kenapa sih mau ketemu cucu harus minta izin segala. Tapi kan sebenarnya ini bukan masalah kan. Kalau menurut saya, tinggal buka handphone. Terus kemudian cari nama Pak Haji Faisal Besanku Tersayang. Benar nggak ya? Seperti itu ya di handphonenya. Terus kemudian di telpon atau di WA, bilang mau kapan, datang kalau menurut saya pasti akan diizinkan untuk ketemu. Yang nggak tahu ya, tapi masa iya sih kalau Pak Faisal seperti itu, sebelumnya nggak mau ketemu. Menurut kalian gimana? Dan rasanya agak aneh, karena Deddy yang, kalau saya ini kan Gen X. Nah, ABG sekarang itu kan Gen Z dan millennial. Ini jadi kayak millennial gitu loh. Apa-apa, mau ngerasa apa, terus kemudian di-up di sosial media, diceritain ke semua orang. Kenapa nggak langsung ngomong gitu loh? Saya yakin nggak akan ada masalah kok. Dan kalaupun misalnya nggak mau ditemuin di rumah, ya ketemu di luar. Saya bahkan berpikir, jangan-jangan sebenarnya Pak Haji Faisal pun mau untuk ketemu. Dan mungkin akan janjian di mana, harusnya ini nggak jadi masalah. Rasanya aneh, karena beliau ini sebenarnya sudah pernah jadi ayah, sekarang jadi kakek. Tapi, kenapa kakeknya ini nggak bijak gitu loh? Ya meskipun kata-kata boykot, ini munculnya itu bukan dari mulut Pak Dodi ya. Eh, ini bukan muncul dari mulut Deddy ya, tapi dari kuasa hukumnya. Tapi seharusnya kalau beliau ini adalah seorang kakek yang bijak, seperti saya bilang. Harusnya dia menyangkal saat ada sebuah pendapat yang akan malah memperkeru suasana. Ini bukan satu pendapat yang akan bisa salah tafsir atau multitafsir. Ini jelas-jelas kan di sini itu menyerang sisi yang lainnya. Yang seharusnya ini diajak damai karena cucunya ada di situ. Ini rasanya jadi, jadi seperti ini diduga kayak malah menggiring opini. Yang bukan-bukan kepada besanya ini tadi. Sangat disayangkan. Dan masalah yang katanya harus minta izin dulu. Kalau saya pikir ya ini masuk akal. Karena Gala di sini kan harus dilindungi secara Pak Faisal adalah walisahnya. Dan Gala masih kecil. Jadi kan nggak kayak Fuji yang dilepas ke Singapur, ke Bali, ke mana. Jadi ini masih butuh sebuah pendampingan. Yang walaupun ini ketemu dengan kakeknya. Tapi kita tahu bahwa selain kecil, Gala ini melalui sebuah perjalanan yang akhirnya ada kecelakaan. Orang tuanya tidak ada. Sehingga trauma ini tentu saja akan meninggalkan satu hal yang tidak segampang itu. Mau ditemui ya didatangi saja. Harus tetap telpon atau WA dan minta waktu untuk bisa ketemu. Saya pikir ini wajar kan ya? Gimana menurut kalian? Tapi ya kalau saya bilang sih, masalahnya ini bukan tentang izin. Ini tentang mungkin ada sakit hati di masa lalu dan sebagainya. Yang padahal nggak mungkin lah kalau akhirnya ditolak atau disuruh pulang. Karena secara wartawan aja dateng, itu di carport itu dikasih gelar karpet dan bisa open house gitu loh. Ini bukan rumah yang tertutup, orang nggak bisa masuk. Atau kayak mungkin rumahnya pejabat seperti itu. Sehingga kapanpun kalau bisa janji, dateng ketemu nggak mungkin diusir. Tapi tentu saja ya, datangnya kan kalau kekeluargaan ya jangan bawa kuasa hukum atau orang-orang yang tidak dikenal di sini. Ini saya pikir common sense lah. Dan sayangnya Pak Dodi atau Deddy nggak melakukan hal ini. Tapi ini seandainya lah ya, coba ya. Let's amuse the idea of kalau ternyata memang Pak Dodi ini dipersulit. Nggak ada satu simpati. Dan bener-bener Pak Dodi ini ya dihalangilah ketemu galah. Kalau saya pikir dengan semua hal yang terjadi di masa lalu, ya ini sebenarnya wajar-wajar saja. Yang padahal kalau menurut saya nggak ya. Kenapa kok begitu? Coba kita runut lagi. Mulai dari Pak Dodi yang menanyakan tentang KTP hingga HP. Yang ditanyakan waktu dalam kondisi masih berduka. Baru saja kecelakaan terjadi. Lalu permasalahan hak perwalian yang awalnya sudah disetujui itu dipegang oleh Pak Faisal. Tapi terus kemudian Pak Dodi merubah dan memperkarakan ini di pengadilan. Acara 40 harian yang tidak menampilkan foto bibi. Yang jelas-jelas mereka suami istri dan meninggalnya di saat bersamaan. Hingga kewacana bahwa gala ini adalah anak di luar nikah dari Vanessa Angel. Dan mengatakan bahwa gala ini bukan anak almarhum bibi. Dan ini belum permasalahan memindahkan makam, pelaporan donasi dan rumah gala ke Kemensos. Dan hal kecil-kecil lain yang luar biasa banget loh daddy ini tadi. Sehingga seharusnya akan masuk akal kalau seandainya Pak Haji Faisal ini sampai tidak mengizinkan daddy ini datang. Tapi pada kenyataannya seharusnya beliau mengizinkan. Sehingga kalau saya pikir Pak Haji Faisal ini sudah tumpuk-tumpuk kecewanya dan sudah lupa ini semua terjadi apa aja. Tapi dia tuh benar-benar pasti gak habis pikir. Dan pasti seharusnya beliau ini berharap setelah sidang kemarin ditentukan bahwa hak perwalian ini dipegang oleh Pak Faisal. Harusnya Pak Dodi ini akhirnya datang beristilaturahmi mengatakan bahwa ya sudah yang lalu ini berlalu yuk kita jalankan ini semua. Tapi alih-alih melakukan itu Pak Dodi malah melakukan banding. Nah kalau orang waras pasti akan-akan loh loh kok malah begini gitu loh. Jadi kan makanya saya sempat bilang di konten yang sebelumnya ini kayaknya Pak Dodi daddy ini lagi bikin konten kayaknya. Dan kayaknya selain kecewa Pak Haji Faisal ini kayaknya sudah lelah. Sudah benar-benar melalui persidangan dan hal yang lain. Dia berharap kalau ini selesai tapi malah harus menghadapi persidangan lagi di pengadilan dengan pengacara yang baru lagi. Lelah karena dibikin bingung oleh kakeknya Gala yang satu ini. Ini kita langsung lihat dari ekspresi dan pernyataan Pak Faisal waktu ditanya tentang bandingnya daddy. Dan sudah disampaikan bahwa biaya merawat Gala ini gak sedikit uangnya. Nah maka balik-balik lagi ngobrolin tentang biaya dan uang lagi. Dan ini semua sebenarnya masuk akal karena Pak Dodi sendiri itu gak sanggup bayar 10 juta untuk anaknya Aisyah. Yang ini adalah darah dagingnya sendiri juga loh. Sehingga jangan kan Pak Haji kita semua juga pasti akan bertanya-tanya kan. Nanti sanggup atau enggak sampai ada sebuah pernyataan bahwa Gala ini butuh 15 juta loh per bulan. Dan rasanya kan malu kan kalau semua-mah nanti ujungnya ini masalah duit lagi-duit lagi. Belum kenyataan bahwa kalau nanti memang Pak Dodi yang mau ngurus, mau diurus sama siapa? Pak Dodi dan Mayang atau sama Ayu Wisya mungkin. Dan ini sebenarnya syukur loh Gala ini masih kecil. Kondisinya sehat. Kalau nanti sakit, jurupiye. Terus mulai SD. SD bayarannya mahal loh di Jakarta. Saya ngerasain nih beberapa hari ini. Kuliah seperti apa? Saya pikir kayaknya ya mungkin Pak Dodi pikirin dulu deh. Kalau mau jadi artis terkenal dulu baru nanti banding. Kalau saya pikir begitu. Sehingga kalau seandainya nih Daddy mau duduk sejenak berpikir. Dan coba untuk menerima dulu deh kondisi ini. Gak usah dipikir kenapa kok mereka terkenal terus dapet duit. Ya namanya juga rejeki Allah kita kan gak tau. Kalau ternyata dipikir bahwa oh karena disitu ada Gala. Terus Galanya kalau dibawa ke saya mungkin, mungkin ya saya berpikir. Akan datang duit juga untuk ya? Enggak begitu juga sepertinya teorinya. Sehingga kalau menurut saya, semua hal yang terjadi kemarin ini adalah karena ucapan dan juga tindakan. Dan apa pilihan beliau untuk melakukan sesuatu ini tadi. Kalau ternyata memang beliau ini ngajak ribut Pak Faisal dan Budewi ya bodo amat lah ya. Karena cuma besan gak ada hubungan darah. Tapi kalau Gala disini apa dia gak ingat dengan Vanessa Angel. Bahwa Gala pun ini adalah darah dagingnya. Dia adalah kakek kandung dari Gala Sky ini tadi. Seharusnya beliau kalau menurut saya, Daddy ini apalagi namanya Daddy kan. Harusnya bisa memilih hal-hal yang pantas untuk diucapkan dan mana yang tidak pantas untuk dikemukakan ke publik. Harapan kita tetap sama. Semoga Pak Dodi segera yaudah stop sampai disini saja. Kesempatan untuk berbalik arah dan menjadi seseorang yang positif ini masih ada. Dan jika ada orang yang bilang, udahlah jadi public enemy sekalian. Jadi seseorang yang akan menimbulkan berita negatif. Gak ada hal yang baik tentang itu Pak karena takutnya nanti dihujat sama seluruh Indonesia. Dan apapun itu hujatan ini menghasilkan satu energi yang juga gak baik rasanya untuk apapun tadi. Saya pikir menjadi terkenal dengan hujatan orang di sekitar kita. Ini hanya akan menimbulkan banyak hal negatif yang akan mengikuti. Saya tidak pernah melihat ada orang yang terkenal akhirnya. Dengan hujatan terus keluarga mereka baik-baik saja. Kondisi keuangan dan juga kesehatan mereka baik-baik saja. Kebanyakan dari mereka ini, mereka gagal di pernikahan. Atau akhirnya berakhir hidup sendiri. Atau kalaupun ternyata hidup bersama orang lain, ya hidupnya ini ternyata penuh kepalsuan. Maka yuk, hindari hal yang negatif. Dan satu pesan dari saya adalah masih ada jalan untuk kembali. Maka stop sampai disini. Untuk kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nama di bawah ini. Terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Salam. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya.